Ya, hari ini baru saja saya menghadiri rapat internal yang dipimpin Bapak Presiden Jokowi Dodo. Fokus utama diskusi dan topiknya adalah terkait pemanfaatan revitalisasi dari stadion dan juga gor dan venue olahraga di seluruh Indonesia. Dan juga tadi juga dibahas mengenai rencana penyelenggaran kembali dari Liga 3 dan 4 untuk sepak bola. Dan juga terkait dengan bagaimana kita bisa memaksimalkan pemerintah kabupaten kota ini juga turut serta mendukung pembinaan olahraga sepak bola dan juga cabang olahraga yang ada di dalam desain besar olahraga nasional. Jadi kira-kira judul dan garis utamanya itu. Dan mungkin jika ada pertanyaan dari kawan-kawan media dan wartawan, silakan. Ya, jadi dari sejak di akhir 2023, awal 2023 maksud saya maaf, itu ada 22 stadion yang direvitalisasi oleh pemerintah pusat yang kapasitasnya di atas 25 ribu. Dan itu ke depan, Bapak Presiden menginginkan stadion itu juga bisa dimanfaatkan oleh klub-klub penggunanya. Jadi biasanya stadion itu dikelola oleh pemerintah daerah. Kedepan ini akan dieksersis bagaimana payung hukumnya dan juga mekanismenya stadion ini bisa dikelola oleh swasta, yaitu klub yang menempati stadion tersebut. Dan ini tidak menutup hanya di stadion, tapi juga di gor, belanggang olahraga, dan juga venue olahraga lainnya di daerah-daerah yang dibangun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini dalam rangka untuk memastikan fasilitas olahraga, venue olahraga yang sudah dibangun, ini bisa lebih hidup secara industri, pengelolaannya juga lebih dinamis serta fleksibel, dan pemanfaatannya juga lebih maksimal. Karena kita juga ingin bagaimana menumbuhkan industri olahraga, pembinaan olahraga, tapi juga meringankan beban pengelolaan melalui APBD maupun APBN. Dan tadi juga terkait Liga 3 dan 4, itu juga ada eksersis dengan Pak Mendagri dan Bumengku terkait dengan Pak Tom Mendagri, untuk daerah nanti boleh kembali mendukung dan mensupport adanya kompetisi Liga 3 dan 4, dan juga ditambah cabang olahraga yang ada di dalam desain besar olahraga nasional. Ini juga dalam rangka mendorong percepatan talent scouting dan pembibitan usia dini untuk timnas, atlet nasional nantinya untuk olimpiade di masa depan. Kalau Liga 3 dan Liga 4 itu pesertanya? Liga 3 dan Liga 4 itu dari komunitas daerah dan juga amatir. Nanti juga ada Liga Pertiwinya untuk wanitanya. Pak, berarti ini kembali ke masa perserikatan? Kurang lebih, mirip-mirip. Pak, pertimbangannya apa? Kenapa Liga 3 dan Liga 4 yang sudah boleh dibiayain, sementara 2, 1 itu masih? Yang dibiayain nantinya bukan klubnya, tapi kompetisinya melalui klub. Jadi nanti ada diatur, nanti ini akan lagi kaji lebih dalam, ada maksimalnya, ada capnya, berapa daerah boleh terlibat. Karena apa? Karena ini dalam rangka untuk bagaimana pendanaan, pembinaan atlet dari usia dini dan grassroot ini bisa tercapai. Makanya tadi saya sampaikan, ini akan dikaji tidak hanya di sepak bola, tapi di cabang olahraga yang juga masuk dalam desain besar olahraga nasional, seperti renang, atletik, panahan. Dan ini tujuannya apa? Pertama, menguatkan potensi tim nasepak bola kita ke depan, dan menguatkan atlet-atlet kita untuk ke depannya untuk Olimpiade. Karena kita ingin di masa depan, Olimpiade makin banyak partisipasinya, dan potensi medalingnya juga banyak. Mas, skemanya apa-apa yang berlibat? Dan bagaimana untuk semangat kita tidak ada korupsi dalam penerbangan BPD? Ya, skema ini yang tadi makanya kita eksersis antara Kemenpora, Kemendagri, PUPR, dan juga KemenQ. Pastinya, tadi Pak Presiden juga mengatakan pengalaman beliau waktu wali kota, karena tidak ada batas, itu banyak sekali skema-skema yang tiba-tiba 50 miliar, 90 miliar. Makanya ini akan kita kaji secara mendalam, dan pastinya untuk terkait memastikan tidak ada korupsi, ya kita akan menguatkan inspektorat dan juga tim pendampingan yang gabungan dari gakum-gakum ini, penegak hukum ini memantau. Jadi saya rasa nantinya dengan proses yang transparan dan pastinya elektronik, jadi ini agak sulit, akan sulit untuk adanya penyelewangan. Ini yang sudah dilakukan di Kemenpora dalam hal memberikan bantuan pemerintah untuk cabang-cabang ohraga dalam melakukan pelatnas. Berarti selama ini swasta kurang tertarik berarti ya, di Kemenpora 3 dan 4 yang berarti tidak aman, pemerintah harus beruntangan. Ya, jadi mungkin bukan tidak tertarik, tapi penataannya ini yang lagi dibikin menarik. Jadi ini memang harus adanya dorongan, dan Alhamdulillah ini nantinya tidak hanya sepak bola, tapi di berbagai cabang olahraga. Karena kita ingin menggenjot prestasi olahraga nasional kita. Bersama, kalau misalnya di Kajur, nanti kita akan melakukan mediasi, dan kita lihat bagaimana yang bisa dilakukan antara bentuk dan juga desain renovasi dengan mempertahankan yang tadi dibilang, gate 13 itu. Kebetulan saya sempat ke Kajuran dan melihat gate 13 itu. Kalau untuk pembibitan usia muda itu yang sepak bola, itu ada kompetisi khusus nggak? Misalnya buat ke-16 ke bawah atau campur aja di 3-1 sampai 4? Oh ada, nanti saat ini kan seperti kami, Kemenpora dari U12 juga sudah melakukan. Ini ada bentar lagi U16. Jadi itu suatu hal yang memang sudah kewajiban dari pemerintah. Dan itu sudah berjalan, tidak hanya di sepak bola. Ya, sejauh ini memang kita badminton berguguran, tapi memang kami dari awal sudah menyampaikan analisa kami, kita memiliki chance besar itu di wall climbing, weight lifting. Dan Alhamdulillah kemarin panahan di Ananda bagus. Dan untuk badminton, kita harus bersedih karena Jojo dan Ginting sudah out. Tapi ini fajar, insya Allah bisa masuk. Semoga bisa lolos sampai semifinal dan lalu ke final. Dan Gregoria, ya kita sangat berharap. Jadi ini kita memohon doa dan support dari seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan semangat alat kita di Olimpiade. Makanya dari itu yang saya sampaikan, dari SEA Games ke ASEAN Games, itu sudah jomplang. Dari SEA Games ke Olimpiade ini sangat jomplang. Inilah mengapa tadi rapat kami bahas bagaimana menguatkan fondasi-fondasi pembibitan alat ini merata di daerah. Karena kita ingin target kita di Olimpiade yang selanjutnya ini Indonesia memiliki peringkat yang lebih baik dan memiliki medali tidak hanya dari badminton, tapi berbagai cabang olahraga seperti negara-negara maju. Inilah yang harus kita kuatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.